Intro Novel Baswedan tak lolos tes, dia panik, yang di DKI mungkin lebih panik lagi Ditulis Selesar di DCWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Berita ini sudah heboh, jadi rasanya kalian tak mungkin tak tahu Berdasarkan tes suawasan kebangsaan TWK, kabarnya ada 75 pegawai yang tak lolos ujian Dan kabarnya juga terancam diberhentikan dari KPK Sontak, berbagi narasi pun berseliwaran Ada yang menyebut ada pemaksaan kehendak dari Ketua KPK, Firly Bauri Yang berencana memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes suawasan kebangsaan Diketahui mereka yang tidak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas Kasatges Penyidik Dan Penyelidik dari unsur internal, pengurus inti wadah pegawai WP KPK Hingga pegawai berprestasi lainnya Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai yang tidak lolos tes Saya ceritakan sedikit dulu ya Menurut Tani Seregar, di dalam KPK terdapat satu perkumpulan yang dinamakan wadah pegawai KPK Yang dibentuk oleh Abdullah Heha Mahua yang sekarang sudah jadi ketua TP3 Bersama dengan kakek Tuan Nyinyir dan juga pernah bikin analogi Musa bertemu Fir'aun saat mendatangi Jokowi Jadi bisa kalian bayangkan orang ini gimana haluannya Jadi salah satu fungsi wadah KPK ini adalah merekrut pegawai KPK dan juga menekan pimpinan agar sejalan dengan mereka Ini ibarat siapapun pimpinan KPK harus tunduk pada wadah ini Makanya, kalian pasti pernah mendengar Taliban di dalam KPK Kelompok inilah yang berusaha melancang keluar dari jalur, bertindak dengan nuansa politis Dan bahkan pemerintah pun tak bisa menyentuh mereka Bisa dibayangkan KPK ini sangat powerful karena bisa berjalan sendiri Dan bisa pula kalian bayangkan bagaimana kalau jatuh dan dikuasai oleh orang yang punya kepentingan tertentu Ngeri bukan? Makanya tahun 2011 lalu ada RUU KPK bukan? Ini maksudnya adalah penguatan KPK Tapi mereka melawan dan membalikkan keadaan dengan narasi pelemahan KPK Makanya saat itu terjadi demo rusuh KPK yang sejatinya didukung rakyat tapi dikuasai segelintir orang yang punya agenda tertentu Makanya, banyak yang percaya KPK sudah dilemahkan Koruptor bakalan pesta porang Kalau tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di KPK Sangat mudah percaya dengan narasi pelemahan KPK ini Tapi untunglah RUU ini berhasil jadi undang-undang Sama halnya dengan undang-undang cipta kerja Ini sangat mendesak Sehingga pemerintah tidak mundur oleh narasi para penolak yang kebakaran jenggot Kenapa? Salah satu poin penting undang-undang KPK ini adalah status pegawai KPK yang berubah menjadi ASN Artinya perekrutan pegawai KPK sah diambil alih oleh pemerintah Dan tidak bisa lagi seenaknya dilakukan wadah pegawai KPK Bisa dibayangkan betapa paniknya mereka Karena mereka tidak bisa lagi membentuk komplotan tersendiri Coba pikir begini Saya kerja di sebuah perusahaan Jabatan saya tinggi dan diberi kekuasaan untuk merekrut pegawai Seterlalu apapun Pasti sedikit banyak akan merekrut kenalan atau kerabat Atau siapapun yang siap menerima perintah saya Kerjaan saya pun lebih gampang Didukung orang-orang saya dan tidak diprotes Masuk kagal? Nah, tiba-tiba saya tidak lagi diberi kekuasaan itu Melainkan perusahaan yang akan merekrut sendiri Wajar nggak saya panik? Wajar Saya yang mungkin selama ini kerja santai Meskipun salah tak ada yang berani protes Apapun yang saya suruh selalu dipenuhi Sekarang jadi berubah Sampai disini paham nggak? Makanya mereka sangat panik Selama ini berada di atas angin Sekarang berubah jadi badai yang tak sanggup mereka genggam Perlawanan pasti dilakukan Makanya kalian mulai ada narasi serupa Pelemahan KPK Penyingkiran orang-orang yang berintegritas Narasi-narasi yang berupa topeng suci agar masyarakat simpati Terus ada pula media tempe yang menjijikkan Malah mengompori isu ini dengan kata-kata diduga Kabarnya dan lain-lain Media terkenal tapi menggunakan asumsi dan kabar-kabar yang sumbernya entah dari mana Media ini juga dari dulu dekat dengan KPK ini Tak perlu dijelaskan lagi apa alasan kedekatan mereka Tapi ada satu dampak yang sangat mendebarkan Kalian juga pasti penasaran Kalau benar nanti yang tak lulus ini diberhentikan ada satu yang mungkin bakal keringat dingin Kita mungkin bisa sedikit menemukan titik terang Soal gubernur yang selama ini terkesan sangat aman Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Modiar tak lulus tes kebangsaan novel Baswedan dikaka terancam dipecat Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal Ternyata begitu cepat Tuhan membalikan keadaan orang-orang zalim di saat corona Masih teringat betapa congkaknya Rizik Dekaka melabrak aturan pasya kepulangannya Tak sampai hitungan bulan, dirinya sudah harus mendekam di tahanan Kini nasib serupa harus dialami sepupu Anies Baswedan di KPK Dampak revisi Undang-Undang KPK yang mengalihkan status pegawai menjadi ASN Mereka mau tak mau harus mengikuti tes hawasan kebangsaan Dan ternyata sang pahlawan penangkapan korupsi kecil-kecilan plus pilah-pilah kasus Tak lolos Seperti diberitakan bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mengaku telah menerima hasil tes hawasan kebangsaan pegawainya Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa puluhan pegawai KPK Yang berpotensi tidak lolos tes hawancara kebangsaan Akan diberhentikan pada 1 Juni 2021 Salah satu pegawai yang berpotensi tidak lolos tes itu adalah Penyidik KPK Novel Baswedan Kata Sekjen KPK Cahya H. Harefa Pada tanggal 27 April 2021 Bertempat di Kementerian Pan-RB KPK telah menerima hasil asesmen tes hawasan kebangsaan TWK Dari Badan Kepegawaian Negara Cahya pun menyebut bahwa hasil tes tersebut masih terkunci Dan disegel rapat Nantinya hasil tes hawancara kebangsaan itu akan diumumkan dalam waktu dekat Dia berkata saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel Dan disimpan aman di gedung merah putih KPK Dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK Terpisah, Ketua KPK Firli Bauri mengaku belum mengetahui siapa saja pegawai yang lolos tes asesmen menjadi ASN Mertia, sampai saat ini hasil tes masih di sekjen KPK Kata Firli Bauri, silakan ke sekjen untuk hal tersebut Karena sampai saat ini pimpinan belum membuka hasil tes hawasan kebangsaan Hasil tes hawasan kebangsaan diterima sekjen dari bukan tanggal 27 April dan sampai sekarang belum dibuka Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes hawasan kebangsaan Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya ada 75 pegawai yang berpotensi tidak lolos Terdapat beberapa nama besar diantara 75 pegawai itu Misalnya Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprat Diono Kasat Gas dari Internal KPK, Pengurus Inti Wadah Pegawai, dan Puluhan Pegawai KPK yang berintegritas Kalau berita ini sudah terkonfirmasi benar, bisa jadi novel terancam di depak dari KPK Makanya jangan heran kalau media yang merangkap antek novel seperti Tempo akan bersuara lentang menyerang pemerintah Saat ini dengar-dengar sudah ada isu dari media Tempo yang menyalahkan tes kebangsaan Lalu salah seorang netizen membalas dengan cerita pengalaman waktu kelas SD Waktu kelas 1 SD Begitu nilai ujian jelek langsung menyalahkan guru dan soal Tapi seiring bertambahnya usia, baru sadar bahwa dirinya yang kurang cerdas Selupa dengan framing yang digunakan novel DKK nantinya Pasti akan ada framing kriminalisasi pegawai KPK dan seterusnya Padahal tak ada yang salah dengan status ASN ataupun ujian kebangsaan Bukannya penerima beasiswa keluar negeri pun juga sebelumnya harus menjalani tes kebangsaan Justru ini menjadi pertanda ada tidaknya komitmen yang kuat terhadap tanah air Jangan-jangan cuma menang tempat kerja tapi hatinya malah kemusuh negara Maka tak heran kalau sebelumnya ada temuan oknum pegawai KPK ketahuan mencuri emas Harusnya novel DKK malu dan tahu diri kalau nanti ternyata beneran tak lulus Mereka lebih baik mengundurkan diri saja ketimbang dipecat dan jadi bulan-bulanan netizen Ini juga yang menjadi jawaban kenapa korupsi ecek-ecek di seberang lautan tampak Tapi yang segede one eye bond di depan mata teralihkan Semoga saja dari hasil tes ini bisa mencari pegawai yang benar-benar berjiwa NKRI dan yang tidak Dengan terdepaknya novel Baswedan diharapkan masa depan KPK menjadi semakin cerah dan tak lagi pilah-pilah Contohnya dengan lebih dulu memasukkan ke karung sang pembuat ide rumah DP 0 rupiah dan Formula E Salam keadilan, begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal Terima kasih sudah menonton!